Hai selamat datang di Qt Capital tempatnya tools akum yaitu tools untuk membaca pergerakan big money atau aksi akumulasi dan distribusi yang dilakukan oleh big player yang bisa langsung tampil di chart Ami broker kalian langsung aja join ke room telegram kami at akumulasi bandar itu username nya cari aja di telegram messenger kalian masing-masing dan disana kalian bisa langsung nanya-nanya tentang apa itu akum dan diskusi tentang saham dan juga ngebahas tentang atau diskusi tentang Qt Chartbot seperti biasa saya akan membahas tentang bagaimana market minggu ini dan ada juga beberapa pilihan saham dari kami tim research Qt yang bisa diperhatikan di sesi perdagangan hari Senin tanggal 6 April 2020 langsung aja kita bahas IHSG nya IHSG nya minggu ini ditutup menguat 1,7% dari penutupan minggu lalu dan candle nya kalau kita lihat minggu lalu ini harga terendahnya IHSG itu lebih rendah dari minggu sebelumnya artinya candle yang minggu lalu itu lower high dan lower low dan hari ini candle weekly nya itu inside bar pattern tapi menariknya adalah ini ada higher close jadi lebih-lebih menarik dan kalau kita geser ke time frame daily itu minggu ini side wish di range 4,3,1,8,4,6,9,8 harapannya bisa segera break out area 4,6,9,8 bisa segera break out area side wish nya dan meneruskan rebound yang terjadi sejak ya akhir Maret dan kemungkinan kalau misalnya lanjut rebound itu kemungkinan sih ya balik ke area 5,000an 5,041,5,112 mungkin kemungkinan disitu atau kalau ternyata turun ke bawah malah breakdown area side wish kecilnya ini ada kemungkinan range side wish nya jadi lebih lebar jadi lebih lebar jadi kemungkinan jadi lebih lebar ke kayak ini 3,900an tapi harapannya kalau misalnya turun ke bawah 4,3,1,8 itu harapannya jadi bikin higher low ya bikin swing higher low kalau bikin swing higher low kemudian rebound masih enak marketnya tapi kalau misalnya sampai ya paling paling enggak enggak bikin low baru di bawah 3,9,12 lah side wish-side wish disini masih mending masih 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 lumayan lah ya harapannya sih ya minggu depan bisa break out area side wish ini biar marketnya masih enak marketnya lebih enak lah oke langsung aja kita bahas pilihan saham dari tim research Qt yang bisa diperhatikan untuk hari Senin tanggal 6 April 2020 yang pertama ada adikarya dan pilihan-pilihan saham dari kami ini juga bisa kalian lihat di Qt chartboard dengan requestnya itu perintahnya slash Qt jadi tinggal ketik slash Qt muncul rekomendasi atau saham pilihan dari kami tim research Qt untuk sesi perdagangan di hari berikutnya dan yang pertama ada adikarya adikarya kalau kita lihat dari akhir Maret itu ada rebound kemudian di tanggal 31 Maret itu ada dia pullback dan candle-nya bikin ya candle reversal lah ya buntutnya atas panjang bodinya kecil ada buntut bawah dikit ya kurang lebih sebesar bodinya terus beberapa hari kemarin di minggu ini itu candle-nya lower high lower low lower high lower low dan Jumat candle-nya higher high higher low kalau kita lihat akumnya selama rebound sejak akhir Maret ini akumnya dari yang sebelumnya distribusi kenceng downtrend beris terus jadi ijo-ijo-nya mulai-mulai lumayan kenceng akumnya jadi ada nanjaknya dan paling enggak ini kalau misalnya ini diitung swing kalau ini saya zoom out nah ini sudah diatas MA biru si akumnya MA biru ini MA13 dan MA ijo ini MA5 dari si akumnya akumnya ini adalah garis yang warna merah dan setidaknya ini sudah coba bikin higher low si akumnya sendiri artinya big player-nya sejak ini tanggal 24 Maret sampai sekarang itu dominan aksi akumulasi dan candle higher high low terbentuk di hari Jumat kemarin konfirmasi reboundnya itu kalau Senin ada higher high lagi atau naik ke atas 5.30 dan strategi tradingnya itu bisa geser ke time frame hourly disitu ada inside bar pattern yang terbentuk dan kalau misalnya berhasil naik ke atas 5.30 breakout inside bar pattern itu ada peluang lanjut rebound dengan area resistennya jadi high minggu kemarin sih ya iya eh minggu ini high minggu ini ya ini tanggal 31 iya sih hitungannya masih minggu kemarin eh iya minggu ini kok belibet ya high minggu ini pertama area resisten pertamanya di 5.95 dan itu ada space sebesar 12 persen 12 ya 11,8 persenan anggaplah 11,5 persen kalau berhasil rebound dan tes area 5.95 harapannya sih kalau misalnya berhasil breakout 5.30 dan lanjut rebound ya bisa lebih tinggi dari 5.95 tapi paling enggak space ke 5.95 itu ada sekitar hitungan bersih kemuk kira-kira 11,5 persenan dan kalau misalnya ternyata setelah naik ke atas 5.30 terus turun lagi batas cut lossnya kalau turun ke bawah 5.05 itu untuk adikarya dan coba kita lihat temennya saya lihat kemarin wika lumayan menarik nah wika kemarin menarik dan kalau enggak salah kami hari Kamis ya itu sempat ngajakin beli waktu market jalan ya hari Kamis sempat ngajakin beli waktu market jalan dan belum kena cut loss dan hari ini ya memang kalau misalnya dilihat di daily chartnya itu minggu ini dominan aksi akumulasi dari big playernya dan kalau kita lihat sejak Maret itu ada terlihat ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya akumnya beris terus di minggu ini minggu ini minggu pertama April ini itu big playernya jadi dari yang pertama beris kencang distribusinya jadi berubah perilaku jadi dominan aksi akumulasi di minggu ini tapi masih belum merubah merubah akumnya jadi beris jadi bulis dari beris jadi bulis nah kalau kita lihat chartnya ini kemungkinan sih sideways ya sideways di range 790-795 dan kalau misalnya dipaksain strateginya untuk besok Senin misalnya dipakai misalnya mau beli kalau naik atas 975 itu saya rasa cut lossnya cukup banyak toleransi risikonya cukup masih cukup banyak butuh 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 price action lagi misalnya di time frame hourly kalau ada ya sesuatu inside bar atau outside bar sebelum breakout atau sudah breakout dulu terus kemudian bikin inside bar baru bisa ikutan jadi wika masih bisa diberhatiin terus oke kita lihat pilihan kami yang kedua ada HMSP HMSP nah sebenarnya di di kemarin-kemarinnya itu hari 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 Kamis Rabu dan Kamis Rabu dan Kamis ya terakhir hari Kamis kami ajakin beli waktu market lagi jalan hari Rabu sebelumnya juga pernah sih ya terus hari Kamis kami ajakin nambah barang lagi terus dan ternyata berhasil breakout 1565 dan hari Jumat di time frame hourly nya ini ada inside bar tapi sebelum kesini kita lihat daily nya dulu nah di daily nya ini dia rebound sejak sejak ya minggu terakhir Maret lah ya terus akumnya itu jadi jadi nanjak ya gak nanjak banget tapi big player nya dari akum ini nunjukin kalau big player nya dominan aksi akumulasi jadi rebound diikuti aksi akumulasi dan 3 hari berturut-turut di minggu ini itu akumnya ijo harga naik akum ijo itu bagus dan area resisten perkiraan area resisten di area 1675 1715 masih ada ruang lumayan kesitu terus untuk strategi trading nya itu kita geser ke time frame hourly ada inside bar pattern disini setelah breakout 1565 strateginya untuk senin tanggal 6 april 2020 itu buy if break 1620 dan area resisten di 1675 1715 itu ada ruang sekitar 5% masih lumayan untuk ya fast trade fast trade lah ya terus cut loss kalau turun ke bawah 1590 aja oke itu 2 saham pilihan kami dan sedikit tentang pembahasan market di minggu ini dan bagi kalian yang ingin pakai data akum seperti yang saya pakai di chart amibroker saya ini caranya gampang banget tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi di bawah dan kalau mau pakai qt chartbot juga itu gampang juga caranya tinggal cari aja di telegram messenger kalian masing-masing add qt chartbot setelah ketemu ya di klik terus setelah masuk ada tulisan start disini di klik terus kalau pengen tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh qt chartbot dan apa aja yang bisa kalian request itu klik ketik slash help nah ini semuanya yang bisa dilakukan oleh qt chartbot dan bisa kalian request oke itu dulu dari saya saya evan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya dan happy weekend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati